Halo assalamualaikum guys jumpa lagi di channel saya Nah apa kabarnya kalian hari ini Semoga kita semua hari ini sehat ya Amin ya robbal alamin Nah ceritanya tuh aku pagi-pagi tuh sudah ngepel dapur ya guys Soalnya kan semalam tuh hujan Kalau hujan ya otomatis dapur aku tuh basah ya guys Aku juga gak tau kenapa setiap hujan dapur aku tuh basah ya Nah makanya itu pagi-pagi aku sudah ngepel ya Aku ngepelnya itu pakai tangan Sudah ngepel baru aku nyapu ya Nah alhamdulillah sekarang aku sudah mau nyapu ya guys Soalnya tadi kalau masalah ngepelnya itu sudah selesai ya Ini alhamdulillah Ini aku sudah nyampe nyapunya ini di depan pintu dapur guys Soalnya di antara kamar mandi tadi tidak aku videoin ya Ini berhubung aku sudah nyapu Ini aku lanjut untuk cuci piring ya Soalnya piring di rumah ini tidak terlalu banyak ya Ini cuma sisa piring bekas kami makan semalam ya guys Makanya ada piring ini langsung aku cuci Selesai cuci piring itu aku mau liatin di kulkas ada apa Kalau seandainya ada sayur itu otomatis nanti aku masak sayur dulu ya Tapi sebelum aku masak sayur ini terlebih dahulu aku mau buatin pak suami sarapan ya Seperti biasa pak suami itu mintanya cuma mie goreng guys Tapi lucu ya kalau pak suami itu kalau minta mie goreng tapi mau pakai kuah ya Lucu ya Lagian juga pak suami itu kalau masak mie tidak ribet-ribet Dia itu tidak mau ditambah-tambah bumbu-bumbu ya Dia maunya bumbu yang ada di dalam mie itu saja Yang penting ada kuahnya ya kuahnya itu sedikit Terus kalau pak suami itu juga kalau makan mie itu pengennya mie nya itu lembut ya Kalau saya terus terang ya guys kalau masak mie sudah terlalu lembut geli ya liatnya ya Apalagi itu tidak ditambah kecap Tapi tidak apa-apa ya setiap orang itu beda-beda selera ya Kalau selera pak suami seperti itu ya Kalau adik perabu juga seperti Kayak pak suami ya dia tidak mau pakai kecap Tapi dulu-dulu adik perabu itu senangnya pakai kecap Tapi dengan berjalannya waktu Tiba-tiba adik perabu itu sekarang tidak mau lagi pakai kecap Dia cuma maunya pakai bumbu dari mie ya Ini aku belum buat sarapan untuk adik perabu Tapi adik perabu kan masih tidur Jadi aku buatnya sarapan pak suami Tapi selesaiin dulu aku cuci piring ya guys Soalnya kalau piringnya belum selesai tanggung ya pekerjaan ini Kalau aku tuh ya kalau lagi cuci piring cuci piring Kalau sudah selesai nanti baru lanjut pekerjaan lain ya Tapi kadang juga aku tuh kalau lagi masak itu aku sambilin ya guys Contohnya selagi goreng ikan itu aku sempetin untuk cuci piring Jadi pas waktu masak laut atau sayur itu sudah masak Piring aku juga sudah bersih guys Seperti itu ya Ini berhubung aku sudah cuci piring Ini aku langsung goreng telur ya Piringnya itu cuci piringnya itu tidak aku video-in semua ya guys Kalau di video-in semua itu panjang durasinya Makanya aku skip-skip saja ya Ini Alhamdulillah mie-nya untuk pak suami Sudah selesai aku masaknya Nah itu penampakan mie yang aku masak tadi ya Itu mie goreng sama telur goreng ya Itu telurnya tadi tidak aku bumbuin Itu langsung saja aku ceplok ya guys Berhubung mie-nya sudah selesai Ini aku panggil pak suami dan Sekarang pak suami itu sudah sarapan ya Beginilah ya penampakan suamiku Kalau lagi sarapan selalu angkat kaki satu Tidak apa-apa guys soalnya juga masih di rumah sendiri Nah ini penampakan suamiku kalau lagi makan mie ya seperti itu ya Maaf ya guys itu disengaja dibuat-buat pak suami Soalnya dia itu tahu ya kalau HP aku itu Ku taruh di depan dia Lagian juga itu lampunya itu hidup ya guys Makanya itu disengaja dibuat pak suami seperti itu ya Sebenarnya suamiku itu sebenarnya malu ya guys Ku taruh dia di depan kamera itu Tapi apa boleh buat ya katanya Otomatis kalau tidak mau itu nanti kena marah ya guys Daripada ribut mending ngikut saja Ini kadang juga aku tuh lucu ya guys sama suamiku Padahal dia makan mie tapi lalapnya pete Wow Masya Allah Ini benar-benar hobi atau gimana ya Kok mie lalapnya pakai pete ya Jadi jangan heran ya guys Memang beda orang itu beda selera ya Aku juga terus terang ya guys ketawa-ketawa sendiri Lihat suamiku kok makan mie tapi lalapannya pete Masya Allah Ya beginilah pak suami kalau dibuatin video Selalu betingkad ya ya guys Kayak-kayak apa tuh kalau lagi makan dibuat-buat seperti ini Seperti itu ya Tapi gak apa-apa ya Alhamdulillah pak suami itu masih mau Masuk di dalam video aku ya guys Dia itu juga Setiap hari selalu Kalau aku lagi buat video Selalu ketawa dia guys Mungkin aneh apa gimana ya Tiba-tiba istrinya itu selalu apa saja direkam Selalu apa saja dibuat video Mungkin dari sana lah ya Pak suami itu ketawa-ketawa Setiap aku kalau sudah bangun tidur Otomatis kan aku tuh selalu megang HP ya guys Kemana-mana selalu pegang HP Kalau dulu-dulu ya enggak ya guys Tapi kalau sekarang Wow Kalau tanpa HP Masya Allah Enggak apa-apa ya guys Sekarang juga Sudah lumbra Jadi tidak Terlalu Terkejut lagi ya Kalau ada ibu-ibu Apa-apa selalu diposting Apa-apa selalu dipideoin Itu Jangan kaget lagi ya Memang Sudah biasa sekarang Jadi harap maklum ya Kalau aku sih ya Bodo amat ya guys Kalau orang mau bilang apa ya Itu kan Kemauan kita sendiri Dan lain Dan lain juga kan Kita kan tidak merugikan orang ya guys Nah ini padahal Pak suami itu ada kegiatan Di Apa tuh Di patra ya Soalnya ada Kegiatan apa Tiga Eh K3 Itu aku kurang tahu Apa artinya ya Aku kurang paham Tiba-tiba hari ini hujan ya guys Masya Allah Enggak tahu ya guys Sebeberapa hari ini Cuaca tuh Memang tidak Memungkinkan Selalu Hujan Kalau tidak hujan Gerimis Seperti itu ya Lagian juga Kalau tidak hujan Masya Allah juga guys Panasnya itu Pool Nah ini Persiapan pak suami ya Dia tahu ya guys Kalau aku Biduin Dia ya Sampai-sampai Aku mainin dia Ini aku lanjut Sajay Sajay ya guys Ya Allah guys Maaf ya Setiap dalam penambahan Suara ini Selalu ada saja Lidahku ini Bicaranya yang salah Nah ini Alhamdulillah Aku sudah selesai masak Tapi masaknya Tadi tidak aku videoin ya Nah ini Menunya sangat simpel Dan sederhana Ini aku Goreng ikan Ikannya itu Tidak satu ikan Tapi dicampur-campur ya Ada nila Ada patin Dan ada Lilil ya Dan itu aku buat sambal Cabai Cocolan Seperti bawang Bawang putih Bawang merah Terus cabai itu Diiris-iris Dikasih kecap ya Terus ada Sawi Pahit Dicampur Dengan Tahu Nah itu Kalau Dikasih tahu itu Aku dikasih Resep Sama Bundanya Pia ya Terima kasih Bunda Pia Kalau Bunda tidak kasih tahu Aku gak tahu ya Kalau tahu itu Enak dicampur Dengan Sawi Pahit ya Alhamdulillah ya Guys Walaupun menu Seperti ini Kalau aku Bersyukur ya Walaupun Serdehana Tapi nikmatnya Wow Mantul Apalagi Ada irisan Cabai Jangan ditanya ya Guys Itu favorit aku Kalau makan Pedas-pedas Itu Tanpa Pedas Rasa makan Itu Hambar ya Nah ini Penampakan Aku Lagi makan Guys Ini aku Pagi tadi Tidak sarapan Jadi Aku langsung saja Berhubung Aku sudah Masak Ini aku Makan pagi Menjelang siang ya Ini Aku juga Pakai Lalapan Itu aku Lalapannya Cuman Timun ya Soalnya Soalnya Kalau peti Di rumah itu Sudah habis Setoknya Jadi Cuman Ada Timun Guys Nah ini Penampakan Aku Lagi makan Ya Aku itu Terus terang Ya guys Kalau makan Itu Sekarang Tentu Hobinya Pakai Tangan Ya Kalau makan Pakai Tangan Itu Masya Allah Nikmat Ya Guys Kalau Kalian Hobinya Pakai Tangan Apa Pakai Sendok Ya Guys Komen Di bawah Ya Guys Videonya Cukup Sampai Disini Dulu Ya Guys Terima Kasih Yang Sudah Nonton Video Video Aku Aku Harap Juga Kalian Jangan Bosen Bosen Juga Nonton Video Video Aku Yang Selanjutnya Bye Assalamualaikum Jangan Lupa Juga Untuk Hari Ini Tetap Bersyukur Dan Selalu Bahagia Dadah Ini Aku Lanjutnya Di belakang Saja Soalnya Kalau Aku Lanjut Terus Makannya Disini Nanti Videonya Kepanjangan Ya Guys Jangan Bosen Bosen Ya Guys Salam Pemula Buat Seluruh Pemula Dan Bagian Sudah Monet Semoga Dollar Dollar Banyak Dapet Ya Dadah Thank you For Watching